Sepasang periadaan wanita yang mengendarai motor menabrak trotoar di jalan daan Mogot, Kalidaras, Jakarta. Kedua korban tewas seketika dengan kondisi luka parah di pala. Polisi mengevakuasi dua jasad korban ke dalam ambulans. Diduga korban mengendarai motor berkecepatan tinggi hingga hilang keseimbangan. Menantap, menantap, menantap ke batas, dan ini terus mengeluarkan, dua-duanya terlemar di bawah usia. Cenazah dibawa ke RS Udetanggerang untuk diotopsi dan motor korban dibawa ke kantor unit Laka Lantas, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftaul Ghani, Ainyus, melaporkan. Sementara itu pemirsa mobil yang ditumpangi istri gubernur Nusa Tenggara Barat terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Lombok Tengah. Kecelakaan menewaskan seorang balita. Mobil yang ditumpangi istri gubernur Nusa Tenggara Barat, Sri Yulianti, terlibat kecelakaan di jalan bypass bil Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Kecelakaan terjadi antara mobil dan sepeda motor yang dikendarai Jupriyadi bersama istri dan satu orang anaknya. Kedua kendaraan tersebut datang dari arah yang bersamaan, dari arah barat Batu Jai menuju arah timur Mataram. Namun sesampainya di lokasi kejadian mobil menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Akibatnya sepeda motor tersebut langsung terseret sejauh 10 meter hingga terlempar ke atap rumah warga. Akibat kejadian ini tiga orang mengalami luka-luka. Ketiga korban langsung dievakuasi warga ke puskesmas terkat. Namun satu orang yakni balita berusia dua tahun meninggal dunia. Kalau kita lihat kayaknya cepatan dingin mungkin ya, jadi tidak bisa dia mungkin ambil cepatan dingin. Korbannya langsung dievakuasi sama warga sendiri. Sama bapak, ibu langsung dibawa ke puskesmas. Mobil milik istri gubernur NTB tersebut kini diamankan di saat lantas Polres Lombok Tengah dan polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, INews melaporkan. Kecelakaan karambol terjadi di Bangkalan Jawa Timur yang melibatkan tiga mobil. Akibatnya satu orang tewas di tempat kejadian dan lima lainnya menderita luka-luka. Terjadi kecelakaan di Jalan Raya Padurungan, kecematan Tanah Merah, Keupatan Bangkalan yang melibatkan dua mobil jenis minibus dan satu mobil pick-up. Ketika kendaraan pun mengalami kerusakan berat, bahkan para penumpang kendaraan harus dievakuasi dengan hati-hati karena tercipit badan mobil yang ringsek. Peristiwa ini berawal saat mobil minibus putih yang dikemudikan Zul Hilmi dengan empat orang penumpang warga Wonokromo, Surabaya, melaju kencang menuju sampang Madura. Namun saat tiba di TKP, mobil tersebut oleng lalu terguling dan masuk ke jalur kanan. Diduga pengemudi sedang mengantuk dan mengalami mikroslip atau tertidur sesaat. Pada waktu bersamaan, dari arah timur di jalur kanan tersebut melaju mobil pick-up yang dikendarai Mahfud. Warga galis bangkalan sehingga benturan keras pun terjadi antara kedua kendaraan. Sementara mobil Avanza yang dikemudikan Erianto asal pemengkasan di belakang mobil pick-up pun menghantam kendaraan di depannya tersebut. Akibat kejadian ini, satu orang tewas dan lima korban menderita luka-luka. Salah satunya merupakan seorang balita berusia dua tahun. Korban akibat kejadian tersebut, lima luka-luka, satu meninggal dunia. Di TKP ya? Satu meninggal dunia di TKP. Setelah berhasil dievakuasi, para korban dibawa ke RSUD Sarifah Amba Mirato Ebu Bangkalan. Sementara ketiga kendaraan yang mengalami kerusakan merat berhasil dievakuasi petugas saat lantas Polores Bangkalan dengan menggunakan kendaraan Derek. Kasus laka lantas karambol ini kini masih ditangani saat lantas Polores Bangkalan. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sahrawi, AINews melaporkan. Pemirsa tingginya angka kecelakaan yang menyebabkan hilangnya nyawa membuat Menteri BUMN Erick Thohir menggelar edukasi. Pentingnya berkendara aman. Erick Thohir berpesan agar orang tua mengingatkan anak-anaknya agar berkendara aman di jalan raya. Menteri BUMN Erick Thohir bersama PT. Jasara Harja dan PT. Jasamarga Persero TBK memberikan edukasi tentang keselamatan berkendara roda 2 di Institut Teknologi 10 November, Surabaya, Jawa Timur. Acara dihadiri para pelajar dari sejumlah sekolah dan pesantren yang ada di Surabaya. Berdasarkan data dari Polo Jawa Timur, kasus kecelakaan roda 2 sepanjang Januari hingga Agustus 2023 meningkat 70,2 persen dibandingkan tahun 2022. Korban kecelakaan yang meninggal dunia mencapai 965 jiwa. Dalam acara ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut pentingnya orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya mengenai berkendara aman di jalan raya. Orang tua di rumah harus saling menjaga. Tetapi juga anak-anak kita, adik-adik kita juga harus mawas diri, memastikan mereka mengerti. Ini buat mereka. Jangan sampai di kemudian hari ada bapak, ibu, kakak, adik kehilangan yang dicintainya. Kegiatan edukasi safety riding atau berkendara aman ini juga merupakan implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kedua perusahaan, gerakan safety riding, sebelumnya sudah digelar di Jabodetabek dan Jawa Barat. Dari Surabaya Jawa Timur, Riki Anwardi, AINUS melaporkan.